Oke teman-teman, jadi aku bakalan kasih tutorial gimana caranya nge-dropship barang dari Shopee. Nah buat teman-teman yang baru banget jadi dropshipper, simak video berikut ini ya, semoga bisa membantu buat teman-teman yang baru jualan online. Nah pertama, step pertama kalian, apa namanya, kalian claim dulu ya pocher gratis ongkir disini. Nah karena pocher gratis ongkir ini bisa kalian jadiin keuntungan juga, karena kan kalian nge-customer minta ongkir tuh. Nah sedangkan di Shopee ada minimum belanja yang nantinya kalian bisa pake ongkir atau free ongkir nantinya ya. Dan selain itu juga banyak banget pocher cashback spesial, jadi beberapa item. Kalo misalkan ada cashback, kalian bisa pake cashback juga, jadi kan lumayan ya kalo misalkan kalian ada cashback. Oke, terus next yang selanjutnya, kalian pilih barang yang sebelumnya kalian posting, tak itu di WA atau di Facebook. Karena aku udah check out ke keranjang, jadi aku bakalan langsung aja masuk ke keranjang. Eh sorry ya, jadi barangnya sebenernya belum di check out, aku bakalan check out dulu. Oke, aku bakalan check out dulu ya barangnya, jadi ini adalah barangnya. Aku bakalan check out pesenannya itu adalah warna putih. Nah harganya itu Rp2.900.000. Terus aku bakalan nambahin bonusnya ini. Nah jadi sebenernya pesanan temenku itu adalah pasmina inner, harganya itu Rp29.400.000. Karena si GBU Official Store ini ada gratis ongkir, tapi minimum belanjanya itu Rp30.000. Jadi biar ada gratis ongkir, aku bakalan tambahin jarum pentul mini Rp3.480.000. Supaya bisa pake gratis ongkir, jadi kan lumayan ya. Gratis ongkirnya itu bisa jadikan keuntungan untuk kita. Kita langsung aja checklist. Nah kalian jangan lupa masukin pocher yang udah kalian claim. Terus kalau misalkan ada diskon dan cashback coin, kalian juga bisa pake. Karena kebetulan disini syaratnya bisa pake cashback 100% itu, tapi harus pake si bank. Karena aku cuma pake Shopee Pay, jadi gak bisa pake. Terus disini juga diskon 25%, tapi pembayarannya pake Shopee Pay later. Jadi aku juga gak bisa pake. Karena kan pembayaranku cuma pake Shopee Pay. Kita akan lanjut aja check out. Ini dia, udah. Dan kebetulan juga nih, aku kan punya coin Shopee. Kalau temen-temen juga punya coin Shopee, kalian bisa pake. Jadi bisa mengurangi nominal nih yang tadinya 32, jadi 3 ribu doang. Tapi aku gak bakalan pake nanti aja kalau udah banyak. Langsung aja check out. Nah, berhasil mendapatkan gratis ongkir. Jadi kita pake gratis ongkir. Langsung menuju alamat pengiriman. Kalau buat temen-temen yang belum punya alamat pengiriman, kalian bisa menuju ke Ubah. Nah, disini kalian bisa tambahkan alamat baru ya. Karena aku udah ada, jadi aku bakalan langsung aja pilih alamat. Nah, ini dia. Oke, ini dia nih. Udah berhasil pilih alamat. Dan sebenernya ongkirnya itu 20 ribu. Karena ada pocher 10 ribu. Jadi ongkirnya cuma 10 ribu doang. Dan yang paling penting nih, yang di paling bawah. Kirim sebagai dropshipper. Ini jangan lupa kalian aktifkan nama pengirimnya, nama toko kalian, atau nama kalian sendiri, dan nomor telepon pengirim. Yaitu nomor telepon kalian ya. Dan kenapa harus aktifkan dropshipper? Supaya di paket yang datang ke customer, itu nama pengirimnya adalah nama kalian. Bukan si GBU official store gitu. Oke, itu dia ya untuk nge-dropship tutorialnya. Semoga video dari aku bisa berperfaat buat temen-temen yang baru banget mau nge-dropship atau jualan online. Buat pesanan ya. Oke, jadi tadi sempat terhenti karena koneksinya nggak ada. Kita bayar sekarang ya. Karena tadi aku cuma klik buat pesanan doang, tapi bayarnya belum. Masukin pin Shopee Pay-nya. Oke, pembayaran berhasil. Jadi aku udah bayar. Nah, ini udah hubungi penjual kalau kita udah bayar. Nah, ini tuh kalian bisa kayak kirim pesan aja gitu ke suppliernya. Supaya dia bisa packing rapi karena ini untuk customer gitu. Oke, itu dia ya videonya. Semoga bermanfaat.